Halo, Kepala Channel, ketemu lagi? Hari ini saya akan membahas yang namanya Skulline Tetap dibuka bunga yang pasti cantik dan pasti menarik Hari ini saya akan mengangkat bunga Echeveria Dan ada beberapa bunga bagai lainnya Tonton jangan kemana-mana, tetap di Kepala Channel Oke teman-teman, langsung aja ya Ini ada satu bunga yang memang menarik banget ya Saya akan melihatkan mungkin yang di rumah sudah ada yang punya Pastilah banyak, tapi hari ini saya juga akan mengangkat Echeveria ini Ini Echeveria lemon namanya kalau dipintai ini Jadi ini ada-ada kelainan-kelainan Ini sangat menarik sekali Kita akan lihat secara teksturnya Dan bagaimana kekawatannya ya Oke teman-teman Ini Echeveria lemon ini Sama ya prinsipnya Atau medianya juga kita sama Ini kita sudah pindah di port 12 Biasanya ini kan pot 10 ya Seperti ini Nah ini saya pindahin Karena untuk mempercepat pertumbuhan Biasanya kita pindahkan langsung ke port 12 Secara teksturnya daun-daunnya ini sangat keras Lumayan keras Dan ini menarik ya Tapi tetap ini membutuhkan sekar matahari yang bagus Ya cahaya ya Sepertinya Seperti ini Dan ini sama dengan sekolah-sekolah yang lain Dia tidak terlalu harus banyak air Secukupnya aja dan tidak terlalu kering juga Nah untuk budidayanya sendiri Ini sama Ini bisa dipotong juga Dan bisa dari daun juga ini Lumayan agak lama ya ini Nah ini ujung-ujungnya agak kemerah-merahan Ini kalau tambah panas Ini tambah keluar warnanya Jadi warnanya akan tambah keluar Nah ini kelihatannya Jadi sama ini pemberahannya ya Seperti Apa namanya Seperti Ecevira lain atau sekolah-sekolah lain Cuman disini Yang lebih menariknya karena Warna parigatanya keluar Dan ujungnya ini Di ujung ini adalah merah-merahnya ini kelihatannya Nah ini ya Saya buat teman-teman Atau yang di rumah yang sudah punya Barangkali ini Sudah paham dengan Sekolah ini Dan bagaimana perawatannya Kalau di dalam ruangan ini Pasti agak selalu tinggi ya Kalau kurang cahaya itu pasti tinggi Ini harus cukup Jadi tidak terlalu banyak Apa namanya Cahaya Tidak terkurang cahaya Jadi tetap pertumbuhannya Tutup pemberahannya Saya akan coba Satu lagi yang agak beda ya Pertumbuhannya mungkin agak keluar Nah Ini nih Oke Ini sangat lebih menarik banget Karena Ini tumbuhnya adalah Ini Ada empat tunasnya yang keluar Jadi Dia rapat gitu ya Jadi ada empat Ini biasanya Kalau para penggemar Echeveria ini Dicari banget ya Ini sangat menarik ya Dan ujungnya tetap sama Ini ada warna Meta merah-merahnya Ada Jadi buat yang di rumah Yang mencari bibit ini Ini ada yang namanya Echeveria Lemon Agak relatif ya Kalau harga Kalau harga kecil-kecil Aman ya Kalau yang udah agak besar Mungkin atau ada kelainnya Agak lumayan ya Ini ada Nah ini Ini satu batang ya Ini satu batang Yang emang Jadinya ada beberapa cabang tunas Jadi Untuk pembindahan Kalau ini Kalau Sebentar lagi Ini juga pindah pot lagi Bisa dipindahin pot Lebih besar lagi Karena semakin Pindah pot Semakin akan mempercepat Pot tumbuhannya Tapi kalau emang ingin Memperlambat ya Jangan terlalu diganti ya Terus medianya juga Jangan terlalu subur Jadi tidak terlalu cepat ya Misalnya Yang tadi yang ini Ini agak sama Mirip dengan yang ini ya Tapi apa perbedaannya Oke baik Kita lanjut Tadi saya bilang Ada dua jenis Yang emang Serupa tepi Entah sama Dan namanya juga beda Kalau tadi Yang ini Sudah jelas Namanya adalah Eceperia lemon Lemon ya Jadi Benar-benar Agak kekuning-kuningan ya Ujungnya tetap merah Tapi saya punya satu lagi Ini Ini adalah Namanya Eceperia Subsecilis Jadi Subsecilis varigata Ini lebih kekuning-kuningan Bedanya apa sih Sebenarnya ini beda dari Kalau saya Kerabak ya Ini bedanya adalah dari daun Kalau yang Lemon ini Ini agak tebal ya Tidak tebal Nah teman Kalau yang ini Yang parigata ini Yang subsecilis ini adalah Agak apa Agak tipis Cantiknya sama ya Cantiknya sama Nah untuk Pengembangannya juga sama Untuk pengembangannya juga sama Kita akan Sama seperti yang ada disini Nah ini Jadi Teman-teman Bisa Apa namanya Nah ini Saya punya contohnya Nah ini induknya Nah ini yang sudah kita potong Dijadikan untuk keluar gigi Jadi sama ya Ketika tunasnya dipotong ini Untuk budidayanya Atau Perbanyaknya Kira-kira sampai disini lah ya Ini Sebetulnya saya ini Tidak potong Karena ini sudah banyak Indukannya Nah kalau sudah jadi begini Gampang Ini tinggal dipotong aja Ini dipotong Jadi saya sudah Ngambil buget Dari satu lagi Kayak ini Kayak ini 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 dipotong Ini tinggal disempan aja Biasa Ini tempat Ini kayak yang kering Untuk mengeluarkan akaknya Jadi itu ya Tempat Jadi Ini Lemon dan Yang ini Jadi betul-betul Apa namanya Mirip Tapi Tidak sama ya Yang berbeda Dan yang lainnya Bisa lihat ya Ini reviewnya Mungkin Kurang ini Cuman tapi Saya akan Mungkin hanya Membandingkan saja Buat teman-teman Yang mencari Bisa Dobering aja ya Banyak ya Teman-teman Sudah teman-teman ya Jadi serupa yang Serupa dan tak sama Serupa Tapi tak sama Nama Oke Itu aja mungkin Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman Bencita sukolin Dan kaktus Dan berkah semuanya Dan selalu menjaga Kesehatan semuanya Berkata Assalamualaikum Wb Bagi teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax